Halo guys, balik lagi bersama gue dari Cipri Video dan hari ini gue udah kedatangan sebuah mic yaitu mic BM800 yang harganya itu udah murah banget ya ini gue udah beli di harga Rp100.000 ya Rp90.000 plus ongkir jadi pas lah Rp100.000 dan mic ini tahun lalu tuh laku banget ya karena harganya yang murah itu dan kayaknya kualitasnya juga oke untuk pemula atau orang-orang yang baru mau merekam atau streaming kira-kira gimana ya review lengkapnya langsung aja kita simak ke videonya sebelum kita mulai videonya tekan dulu tombol subscribe buat bentuk channel gue terus biar gue semangat bikin video nah langsung aja di paket pembelian BM800 ini kita bakal langsung nemuin kabel XLR XLR to audio 3.5mm jack jadi bisa kalian langsung colok ke PC maupun ke laptop dan ada shockproof mount untuk mengurangi getaran yang bisa kalian cantulkan di stand mic atau di scissor arm buat mic itu ya dan tentu ada filternya filter dari BM800 ini dan terakhir ada mic dari BM800 itu sendiri yang bakal kita review oh ya dan gue disini juga beli stand nya ya stand mic dengan harga sekitar Rp17.000 untuk menaruh mic ini biar gue bisa taruh di meja dan bisa berdiri mic nya ya untuk build quality BM800 ini bisa terhitung cukup solid lah ya di harganya Rp100.000 itu bobotnya juga terasa solid dan kokoh bahannya semua juga dari metal ya ini sih ternyata semua dari metal dan grillnya juga dari metal semua dan desainnya pun juga oke untuk ditampilin di video-video streaming maupun kalian merekam dengan menomalkan mic ini di dalam video kalian mic ini kabelnya itu ya XLR jadi kalian bisa langsung colokin ke PC kalau misalnya kalian pakai kabel bawaannya itu XLR2 aux 35mm jack itu bisa langsung colok ke PC maupun ke laptop atau device kalian atau ke handphone juga bisa menggunakan splitter ya karena kalau di handphone harus pakai splitter biar bisa kebaca mic nya mic ini juga udah bertipe cardioid kali itu apa maksudnya jadi mic itu menangkap dari depan dan ke belakangnya itu dia nggak bisa menangkap suara jadi dia menangkap paling besar di depan jadi kalian kalau mau harus ngomong di tempat yang ada tulisan toughware bm800 ini ini itu adalah depannya dan kalau kalian ngomong dari belakang sini itu nggak bakal kedengeran suara atau kecil karena dia menangkapnya kan dari depan kalau kalian ngomong dari belakang suara itu bakal kecil bagian paling penting dari mic adalah suaranya karena kalau misalnya nggak bisa ngerekam suara ya itu namanya bukan mic ya Pak jadi kita langsung tes aja ya suaranya berikut adalah tes suara dari mic bm800 ya jadi ini adalah suara mic bm800 yang langsung gua colok ke kamera gua gimana menurut kalian suaranya dan gua belum tahu sih gua belum denger suaranya mungkin nanti di kesimpulan gua kasih tahu gimana menurut gua suara dari mic bm800 bm800 ini dan ini adalah suara mic dari kamera gua nah jadi ini suara mic gua dari kamera gua tes tes 123 tes 123 nah gimana perbandingannya yang menurut kalian kalian komentar aja di bawah dan ini adalah suara micnya untuk ASMR ya jadi sekalian kita coba tes aja pakai keyboard aja ya sekarang lalu gua ada ya cuma ada keyboard gitu ya letak jadi kesimpulan gue buat mic lab bm800 ini ya worth it worth it aja sih karena ya emang ini kan kebutuhannya buat misalnya lo mau recording atau lo mau rekam suara buat nyanyi untuk sebagai pemula sih ini menurut gue masih bisa ditoleransi biarpun noise nya cukup kedengeran ya waktu lo recording ataupun lo rekam video itu suara mic ini noise nya lumayan tapi ya bisa lo akalin lah dengan edit seperti hilangin noise biarpun nggak sesempurna mic yang langsung ya nggak ada noise nya jadi menurut gue ini worth it banget apalagi bentuknya yang lumayan oke buat kalian tampilin di dalam video kalian jadi kalau kalian lagi streaming atau kalian lagi rekam video ya keren aja mic nya gitu kalau dari belakang kan nggak keliatan gitu mereknya jadi orang taunya ini mic keren aja gitu bentuknya ya itu aja sih kesimpulan gue mengenai bm800 ini kalian komentar aja di bawah gimana pendapat kalian tentang mic bm800 ini di tahun 2020 ini jadi like aja video gue kalau kalian suka komentar dan dislike kalau nggak suka kita ketemu lagi di video selanjutnya bye